Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel kita di video kali ini kita akan memberi tutorial cara booking kamar via aplikasi OYO untuk aplikasi yang terbaru di tahun 2024 ini dan dengan metode pembayaran di hotel metode ini lebih simple karena gak perlu transfer-transfer dulu jadi kalian bisa bayar kamarnya pas pada waktu check-in di hotelnya langsung tanpa lama-lama langsung aja kita mulai video kita kali ini Oke yang pertama untuk aplikasi OYO nya ini sudah yang terupdate ya ini untuk tahun 2024 dengan versi yang terbaru kalau kalian belum versi yang terbaru bisa update di Play Store ataupun Appstore untuk yang baru download sudah pasti versi yang terbaru ya Oke jadi ini ya untuk tampilan depannya untuk yang pertama kalian masukkan kota di mana kalian akan menginap ada di search bar bagian atas sendiri atau bisa klik di rekomendasi kota di ikon di bawahnya nah setelah itu akan muncul banyak pilihan hotel beserta harganya tapi sebelum itu kalian klik dulu jumlah tamu dan tanggalnya di bagian ini kalau kalian mau pesen satu kamar langsung geser aja nggak usah dirubah-rubah kita langsung menuju ke tanggalnya yang ini jangan sampai salah pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kalau kalian satu malam aja bisa pilih bersebelahan aja kayak ini mau check-in tanggal 13 dan check out tanggal 14 lalu klik aja tarapkan nah ini udah clear kalian bisa pilih hotelnya untuk pilihannya disini kalian bisa sortir dari yang populer atau berdasarkan harga nah ini udah wah gila ini paling murah di Surabaya ada harga Rp38.000 ini sih murah banget atau kalian bisa klik map di bagian bawah ini kalian bisa nyari sesuai lokasi yang ingin kalian tempati disini ada harganya bisa kalian klik nah disini kalian bisa lihat foto-foto hotelnya dan bisa nyari lagi sampai ketemu hotel yang benar-benar cocok nah kalau sudah ketemu hotel yang cocok untuk pembayaran di hotel di aplikasi Oyo ini sangat mudah kalian tinggal klik aja book and buy at hotel tapi pastikan tanggalnya sudah sesuai dan harganya sudah terbudget ya Oke setelah klik maka pemesanan kalian otomatis sudah terproses nah jadi akan muncul tampilan seperti ini kalian bisa cek untuk lihat pemesanan klik saja di bagian tengah-tengah bawah nah disitu akan muncul pemesanan kalian oke kalau sudah kalian tinggal menuju ke hotelnya tapi jangan sampai salah tanggal ya pas nyampe di hotelnya kalian bisa langsung ke bagian resepsionis biasanya yang paling depan lalu kalian bisa tunjukin bukti pemesanan lewat HP lalu kalian bisa bayar langsung di hotel tersebut Oh ya jangan lupa bawa kartu identitas bisa KTP atau SIM dengan nama yang sesuai di aplikasi biasanya hotel minta deposit tertentu tapi nanti pas cekot dibalikin lagi uang depositnya tapi ada juga hotel yang nggak minta uang depositnya jadi beda-beda ya untuk check-in hotelnya biasanya kalian baru bisa mulai pukul 2 siang ya kalau sebelum jam 2 biasanya disuruh untuk menunggu oke jadi itu ya step by step pemesanan kamar di aplikasi Oyo untuk bayar di hotel yang terbaru cukup mudah dan simpel segitu aja video kali ini terima kasih telah menonton jangan lupa like kalau kalian suka share jika menurut kalian video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya see you next time daaaah sub indo by broth3rmax